Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas seperti biasa ya semuanya diberikan kesehatan sehat lahir batin tanpa kekurangan suatu apapun ya amin amin ya robbal amin nah hari ini saya mau masak pucu kacang panjang ya atau pucu sayuran dari kacang kedelai kalau bahasa Jawanya bayung ini daunnya seperti ini sedikit agak kasar di sini ya saya mau masak satu ikat ini aja nah sayurnya langsung saya mau pisahkan ya dari tangkanya saya cuma ngambil bagian daunnya seperti ini aja nah ini sudah saya pisahkan ya dari tangkanya uleni ya setelah di uleni nggak usah dicuci lagi nanti itu langsung bisa dimasak siapkan wajan tambahkan santan kurang lebih satu liter saya pakai satu cup seperti ini ya tambahkan tiga lembar daun salam tambahkan irisan bawang putih dua bawang merah tiga ini sudah saya iris-iris seperti ini ya tambahkan garam setengah 5 sendok teh penyedap rasa satu sendok teh nah ini santannya sudah mulai panas tuh bisa langsung kita masukkan daun bayung yang sudah kita uleni tadi ya ini enggak saya cuci tuh sarinya tuh nah untuk masa seperti ini sayur bayang seperti ini jangan ditinggal ya Bu karena ini cuma sebentar prosesnya dan juga ini cuman kita pakai santannya langsung ya enggak ada santan santan kental atau santan yang kedua kali proses tuh enggak ada ini cuma sekali aja jadi sering-sering kita aduk ya nah kalau Bunda di rumah pengen masaknya ditambahin kemiri dan juga ketumbar silahkan silahkan saja ya sesuaikan dengan selera tapi menurut saya kayak gini udah seker banget nah kita tunggu sampai matang ya nah ini dia sayur bayangnya sudah matang ya bisa langsung kita matikan kompornya dan siap kita sajikan ya nah ini dia sayur bayangnya sudah bisa siap kita sajikan ya hijau banget seger banget ini terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh